Kepulauan Riau Di antara kelima komisioner KPU ini, Sahrul Huda dipilih menjadi Ketua KPU Kota Batam. Sahrul Huda yang sebelumnya adalah seorang manajer kooperasi di Balai Pelatihan Kesehatan Kota Batam, juga selama ini aktif menjadi Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK Skupang Kota Batam pada periode lalu 2013 hingga 2018. Sahrul Huda mengatakan meskipun mereka masih baru sebagai komisioner KPU Kota Batam, namun dengan kemauan bersama, mereka akan siap melanjutkan tugas-tugas pejabat pada periode sebelumnya. Apalagi 5 komisioner periode 2013 hingga 2018 yang diketuai oleh Agus Setiawan, akan terus membuka diri untuk melakukan komunikasi dan siap membantu jika dibutuhkan. Berdasarkan aturan main keundang-undangan, insyaallah kita akan berjaga. Tapi jika memang kita melakukan nanopar-nopar atau hal-hal yang diluat kebunuhan undang-undang selaku penyelenggara, saya benar-benar percaya lambat laun nanti itu akan menjadi bumerang bagi kita. Maksudnya insyaallah kegamangan itu akan coba kita hilangkan jika kita mencoba untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan peraturan. Tugas yang langsung dihadapi oleh komisioner KPU Kota Batam yang baru ini adalah meneruskan pekerjaan pada tahap pengumuman daftar pemilih sementara atau DPS, meskipun belum dilakukan pembagian tugas sesuai bidang-bidang yang ada. Kelima komisioner ini segera mempelajari data 608.946 pemilih pada 2.842 TPS yang ada di Kota Batam. Sebab nantinya KPU akan menerima tanggapan masyarakat terhadap data DPS itu selama 21 hari setelah pengumuman. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.